cek cek tis halo semuanya selamat datang di channel holistik di video kali ini kita akan belajar tentang tunnel dari mikmon atau kita memanfaatkan salah satu port yang diberikan oleh mikmon online ini video khusus buat kalian yang pakai mikmon online ya kalau yang gak pakai mungkin ini juga berfungsi sebagai bisa juga difungsikan untuk kalian yang akses ke tunnel-tunnel lain seperti tunnel my ID itu bisa juga dimanfaatkan kebanyakan kalau kita sewa jaringan sewa VPN tunnel atau VPN remote itu umumnya dikasih 3 port yang pertama itu port 80 buat akses webpig atau webbox kemudian port yang kedua biasa digunakan untuk winbox dan yang ketiga untuk api untuk connect ke mikmon online atau mikmon offline dimanapun kita bisa aksesnya gitu jadi bagaimana cara memanfaatkan ini misalnya webpig ini ya kita coba copy biar kita tahu kita tutup dulu biar kita tahu kalau ini nah ini kan kalau diakses langsung muncul ke halaman mikrotik kita ya kan halaman mikrotik kita buat mengakses yang mirip-mirip winbox tapi bisa diakses lewat browser gitu nah pada pada video ini bagaimana cara kita memanfaatkan ini salah satu port ini agar digunakan untuk mengakses perangkat lain di jaringan kita contohnya kayak gini ya saya gambarkan dulu pakai apa ya browser pen aja ya ini cuma gambaran aja gambaran aja oke ini anggap aja router kalian ya R sorry tulisannya jelek router kalian kemudian terhubung ke modem disini modem modem kemudian modem disini ada access point gitu ya kan access point AP gitu aja ya nah ini ini modem kalian terhubung ke internet disini internet setah gitu aja nah ya kan ini gambaran secara singkat aja biar kalian enggak membayang-bayangkan gitu ya kan oh ini gimana maksudnya kok bisa kayak gitu gitu ya kan oke umumnya kalau kalian punya jaringan internet di rumah itu kayak gini konfigurasinya standarnya ya kalian punya modem modem ini terserah mau pakai modem dari provider fiber optik atau pakai 4G terserah yang penting modem ini terhubung ke router kalian router mikrotik router apapun kemudian disambungkan ke AP biar bisa nyebar lebih banyak lagi kayak gitu basicnya seperti itu nah berhubung kalian sudah sewa mikmon online kita gambarkan mikmon online itu disini aja di atas ini ya nah kayak gini anggap aja ini server tulis MO mikmon online gitu ya kan berhubung kalian terdaftar ke mikmon online maka kalian itu seakan-akan terhubung ke sini langsung pakai VPN 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 subit banget ketik P oke ntar cek dulu oke nah jadi kayak gini ya kalian sudah sewa mikmon online biar bisa diakses misalnya ini kalian di luar ya pakai HP gitu ya kan ini pakai HP kalian pakai HP gitu ya kan kalian pakai HP biar bisa langsung akses ke jaringan kalian gitu nah kayak gini lewat lewat sini langsung jadi eee kamarannya kayak gini kamar singkatnya ya kalian punya modem bisa akses internet kemudian kalian punya router mikrotik disambungkan ke mikmon online agar kalian bisa akses mikmon online nya langsung lewat internet kayak gitu oke tapi bagaimana cara memanfaatkan ini agar AP ini agar bisa mengakses langsung ke akses point ini dengan memanfaatkan salah satu port tadi ya kan kalau kalian daftar mikmon online itu pasti dapat teks kayak gini ya teksnya nanti SG2 terus SG1 ID1 atau apa gitu itu yang ada di email kalian kebetulan yang saya dapat dari email mikmon online itu kayak gini nah bagaimana cara kita agar bisa mengakses mengakses ini akses AP ini dari HP langsung ya kan dari HP dari HP yang terhubung ke internet internet tanpa terhubung ke jaringan lokal ya maksudnya bisa akses ke AP langsung kayak kita akses kayak gini kayak gini gitu bagaimana cara halaman ini dialihkan ke access point langsung apakah bisa oke mari kita coba praktek kali yang pertama kalian harus masuk dulu ke winbox lewat sini ya lewat lewat alamat yang dikasih ini dulu ya kan ini sudah saya connect SG2 Google Tunnel Net 8076 coba di cek disini 8076 sama ya yang berarti saya sudah terhubung ke winbox Girumasa secara online kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah rules firewall baru yang berada di NAT gitu ya kita akan membuat rules baru agar port mana tadi port 80 ini atau 1797 ini bisa diakses dari luar dan langsung masuk ke masuk langsung access point sebelumnya saya coba dulu untuk mengakses access point dari sini dulu ya kita coba ping IP nya itu 192.168.10.250 ini IP access point saya access point kalian tidak tahu IP nya berapa pastikan sendiri kalian sudah tahu access point kalian berada di IP berapa gitu oke langsung saja klik enter kalau dia reply kayak gini ada timenya 0ms dan tidak timeout disini berarti dia bisa dihubungi atau bisa dipanggil langsung dari internet dengan menambahkan firewall baru gitu oke langkah untuk membuat firewall baru yaitu kita masuk ke IP kemudian firewall langsung saja klik NAT disini NAT network address translation singkatannya kayak gitu untuk penjelasan lebihnya tentang NAT ini kalian bisa browsing di google banyak sudah yang menjelaskan fungsinya NAT itu untuk apa kayak gitu oke yang pertama kita tambah dulu rulesnya klik tombol tambah disini ya untuk menambah rules oke kemudian disini chain itu umumnya ada dua ya SRC NAT dan DST NAT apa bedanya gitu kalau SRC NAT itu dari dalam keluar nah kalau DST NAT menu dari menuju ke dalam bahasanya bahasanya kalau kita mudah ingatnya ya kalau SRC anggap aja dalam SRC berarti source berarti dalam ini sebagai source berarti paket datanya berasal dari dalam gitu kalau DST DST kan destination menuju nah dalam ini menjadi tujuan intinya pokoknya dalam kalau DST berarti menuju ke dalam kalau SRC berarti dari dalam menuju ke luar berhubung ini kita coba lihat lagi ya lihat lagi mikmon online kita akses dari luar jaringan berarti dari dalam eh dari luar ke dalam masuk sini dari HP lewat mikmon online masuk ke router masuk ke HP gitu kan alurnya nanti nah itu itu namanya SRC NAT kalau disini ya dari HP masuk ke router masuk ke AP itu SRC NAT eh DST NAT nah sedangkan kalau dari AP menuju ke internet gitu misalnya itu namanya SRC NAT kalau dari luar masuk ke router dialihkan ke lain itu DST dari kalau dari HP disini menuju router menuju luar internet namanya SRC NAT oke jadi kali ini kita pakai DST NAT nah kemudian kita protokol protokol kita pakai TCP DST 80 kenapa 80 karena disini di text ini kan portnya 80 yang dipakai ya jadi kita alihkan ke 80 kemudian in interface nah in interface ini data yang masuk dari interface mana maka kita pilih L2TP micmon dari micmon online kayak gitu jadi ada paket TCP yang berasal dari luar menuju ke port 80 interface nya micmon ya kan langsung action ini pilih DST NAT juga nah menuju ke dalam gitu maksudnya adresnya tadi 192 810 250 portnya 80 juga kemudian apply gitu oke ini nah kita keser ke atas ini ya kita coba kasih nama komen forward to open wrt gitu ini kebetulan modem saya yang berada disini pakai open wrt oke langkah selanjutnya kita akan coba kita akan coba yang tadinya halaman kayak gini kita akan coba copy kita copy biar tidak hilang halaman tadi kita coba akses lagi dari sini bisa tidak tuh langsung berubah kita coba masuk nah gitu reloading bukti kalau firewall kita jalan itu apa kan pastinya kan harus ada bukti ya kita membuat sebuah firewall gitu kan membuat sebuah settingan mikrotik itu harus ada bukti settingannya jalan apa enggak gitu kan kalau tidak jalan ya buat apa kita bikin settingan oke kita bisa cek disini di statistik nah bisa kita lihat kita sudah akses sebanyak 6 paket kita coba refresh lagi disini sambil di cek tuh tuh jalan kan nah gitu berarti sudah berhasil untuk pembuatan forward yang tadi kita bisa cek disini coding di rumah yang connect cuma 2 orang ya oke ada telepon nanti dulu jadi kayak gitu kita kita awalnya kan kalau kita tanpa kasih firewall menujunya ke sini ke halaman apa ini halaman webbox atau webfig ya kalau kita kasih firewall tadi di forward ke access point arahnya ke sini ini bisa kita lihat disini kalau IP kita itu 250 kayak tadi kita masukkan nah ini 250 sudah sesuai dengan yang saya tulis disini tadi gitu itu ya itu itu untuk firewall NAT itu ada ada dua jenis umumnya SRC dan DST kalau SRC itu biasa digunakan untuk mesquireate atau mengizinkan klien-klien dari router kita buat access internet ke bahasa kasarnya kayak gitu ya bahasa umumnya untuk port forwarding kita bisa menggunakan DST NAT DST NAT berarti dari DST NAT berarti DST kan destination atau tujuan nah tujuannya ke dalam kalau SRC berarti kan menuju dari dalam menuju ke luar itu bahasa singkatnya oke sampai disini dulu untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang menggunakan VPN tunnel atau VPN remote atau VPN dari Mikmon online ini oke semoga video ini bermanfaat kalau kalian suka video ini klik like kalau gak suka diselek saja dan jangan lupa di share di sosial media kalian misalnya kalau kalian ada perlu dengan saya atau ingin menghubungi saya langsung bisa langsung kontak di nomor saya yang ada di deskripsi video ini atau saya sebutkan saja nomornya di WA 085 755 793 eh salah 085 755 478 748 oke sampai disini dulu videonya sampai jumpa di video-video lainnya dadah selamat menikmati